Menteri BUMN, Erick Thohil menyebut utang Garuda Indonesia mulai menyusut hingga 50%. Capaian ini dilakukan setelah adanya upaya restrukturisasi. Dalam paparannya kepada Komisi 6 DPR, Erick menuturkan utang Garuda Indonesia telah menurun hampir 50%. Erick juga menyebut maskapai pelat merah tersebut pada Juni 2022 berhasil mencetak laba bersih sebesar 3,8 juta dolar atau sekitar 58 miliar rupiah. Keberhasilan ini diklaim juga dengan adanya penyertaan modal negara atau PMN. Sebelumnya Garuda Indonesia mendapatkan PMN sebesar 7,5 triliun rupiah. PMN ini digunakan untuk maintenance, restorasi dan pemenuhan maintenance reserve serta modal kerja. Hutang ini menurun signifikan hampir 50%. Dan kalau kita lihat secara equity pun itu tadinya minus 53, sekarang minus 1,5. Jadi sudah menurun jauh daripada tentu cengkeraman, daripada tentu hutang dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat performance sekarang Alhamdulillah di Juni 2022 ini sudah mulai menciptakan yang namanya laba 3,8 juta. Tentu ini yang kita dorong dan kenapa kemarin juga PMN bisa dilakukan tidak lain untuk mempercepat daripada keberadaan pesawat-pesawat terbang yang memang dibutuhkan pada saat ini untuk menanggulangi tentu harga tiket yang cukup naik turun. Dan saya rasa akses daripada transportasi kita yang merupakan negara kepulauan memang membutuhkan yang namanya jumlah pesawat yang cukup. Terima kasih telah menonton!